Alat utama sistem pertahanan Indodefense 2014 DG Expo Kemayoran Jakarta menjadi ajang bagi produsen Al-Sista Dalam Negeri untuk menunjukkan kecanggihan produknya. PT Pindak kembali mengeluarkan kendaraan tempur jenis terbaru Panzer Badak. Nama Badak dinilai cocok dengan karakter Panzer Baru ini. Nama itu diberikan Wakil Presiden Yusuf Kala saat membuka Indodefense 2014. Panzer Badak dikembangkan dari kendaraan tempur sebelumnya, Anua 6x6. Kami bekerjasama dengan Kokril dari Belgia untuk merancang dan mengembangkan sebuah kendaraan tempur terbaru yang dikeluarkan oleh PT Pindad Persero. Kendaraan ini menggunakan turret yang dibuat oleh Kokril di mana kami sudah melakukan kerjasama dengan mereka untuk melakukan pengembangan dan joint production di Indonesia. Di mana ke depannya kita akan memproduksi sendiri turret yang dipasang di kendaraan ini. Kendaraan ini dikembangkan dari kendaraan Anua 6x6 yang pernah kami buat dan masih diproduksi sekarang. Kendaraan ini dikembangkan untuk menjadi sebuah kendaraan tempur yang lebih baik. Kendaraan ini dirancang menggunakan mesin diesel, turbo diesel, dengan tenaga yang bisa ditingkatkan sampai dengan 340 horsepower atau tenaga kuda. Kaki-kakinya sendiri menggunakan modular double waistband di mana memberikan kestabilan yang lebih baik untuk di kecepatan tinggi dan juga memberikan kestabilan yang bagus untuk penggunaan di medan off-road. Kendaraan tempur ini bukan kendaraan pengangkut pasukan. Kapasitasnya hanya untuk 3 orang. Pansir badak dikhususkan untuk mengangkut sistem persenjataan 90 milimeter. Badak dapat digunakan dalam perang konvensional. Untuk turat atau sistem persenjataan, panser badak memiliki kelebihan yaitu sistem kontrol penembakan dengan akurasi maksimum. Selain itu, panser badak juga dilengkapi dengan sistem komunikasi yang akan mempermudah pengguna di medan perang. PT Pindad mengklaim panser badak lebih unggul dari panser Tarantula buatan Korea Selatan. Antara panser badak dan Tarantula sama-sama menggunakan sistem persenjataan atau turat 90 militer cannon. Tetapi badak punya sisi keunggulan pada manuvernya yang lebih tinggi. Selain itu, harga panser badak pun jauh berada di bawah panser Tarantula. Selain panser badak, PT Pindad juga memproduksi senapan serbu atau SS jenis terbaru. Senapan ini belum diberi nama sehingga disebut SSX dengan kaliber 7,62 milimeter. Senjata ini memiliki jarak efektif tembakan sejauh 900 meter. Sebagai perbandingan, seri sebelumnya yaitu SS-1 dan SS-2 memiliki jarak efektif tembakan sejauh 400 hingga 600 meter. SSX ini sudah sesuai standar internasional sehingga senjata ini bisa dilengkapi dengan aksesoris seperti teleskop, lighting maupun inframerah. Kita juga berusaha untuk mengikuti persyaratan yang bisa diterima oleh internasional, jadi kita sama untuk persyaratan kita sama. Jadi keunggulannya pun sama. Kita efektifin sama, kalibernya sama, kehandalannya pun juga sama. Selain SSX, PT Pindad juga unjuk gigi dengan senapan penembak runduk atau SPR-2. Salah satu keunggulannya, senapan kaliber 12,7 ini mampu membidik sasaran hingga 2 kilometer. Bahkan SPR-2 juga merupakan salah satu senapan antimaterial yang bisa digunakan menembak tank dan panser. Jika dikombinasikan dengan munisi unggulan kita, di mana kita memiliki munisi MU-13, itu kaliber 12,7, memiliki 3 efek sekaligus ketika mengenai perkenaan atau target. Dia menghasilkan efek ledak, bakar, dan juga efek penetrasi. PT Pindad mengklaim bahwa SPR-2 mampu bersaing dengan produk buatan luar negeri, seperti Black Arrow. Senjata ini telah diuji dan dapat menghasilkan daya tembus yang lebih baik. Terbuat dari alloy. Iya, full alloy. Cara kerjanya dia single shot, tembakan satu-satu. Dia dibandingkan dengan roda-roda luar negeri seperti Black Arrow maupun True Velo. Kita pernah uji dan dia mampu menghasilkan daya tembus yang lebih baik dibanding senjata dari luar negeri. Waktu di Turen kita penampilkan uji. Turen merupakan salah satu tempat divisi munisi, di mana di sana PT Pindad divisinya untuk memproduksi munisi. Jadi kita uji mulai jarak 500, 1000, 1500, hingga 2000. Dan ternyata di jarak 2000 yang mampu menembus platarmok tebal 10 mili hanya dari kita. Produsen alat pertahanan nasional PT Lundin juga memiliki produk canggih kapal laut tanpa awang. Bekerja sama dengan perusahaan asal Swedia Sub, PT Lundin membangun kapal bernama Autonomous Surface Vassal USF, Bondfish. Kapal ini dilengkapi dengan rudal RBS-15MK3 yang berkecepatan subsonit. Rudal ini memiliki hulu ledak head seberat 200 kg. Selain itu, kapal ini juga dipersenjatai dengan naval gun 40MK4. Tak hanya itu, radar Sea Giraffe 1X3D yang memiliki berat 150 kg terpasang di USV Bondfish ini. Radar ini disebut mampu mereduksi efek lengkung bumi. Diberi nama Bondfish karena menyerupai struktur tulang ikan dengan badan kapal seperti sirip sebagai balance system. Terbuat dari komposit, Bondfish adalah kapal tanpa awang yang hanya perlu dikendalikan dengan remote control. Terbuat dari komposit, dua, karena tidak pakai kru, tidak pakai awang, jadi melalui remote control. Bondfish ini bisa digunakan dalam situasi apa saja. Bisa buat patroli, bisa buat SAR, bisa buat biaya cukai, polisi, angkatan laut. Bondfish bisa digunakan untuk situasi apa saja khusus di wilayah perairan. Meski bukan termasuk kategori kapal selam, namun Bondfish dapat menembus gelombang air laut. Sementara itu PT Indo-Pacific Communication and Defense, IPCD, mampu membuat pesawat tanpa awang atau Unmanned Aerial Vehicle, UAV yang cukup canggih. Pesawat tanpa awang atau drone ini memiliki beberapa jenis yang bisa dipakai sesuai kebutuhan. Yang kecil, yang ukurannya backpack seperti itu, itu dirancang untuk pasukan-pasukan khusus. Jadi untuk membantu pengintian jarak jauh, untuk membantu pembuatan peta operasi, itu sangat tepat di situ. Nah, sementara kalau kita melihat drone yang lebih besar ini, itu dirancang untuk kebutuhan yang lebih misalnya memerlukan kecepatan tinggi. Kemudian untuk yang endurance-nya lama, kemudian coverage area-nya juga lebih luas. Delta drone ini, ini adalah suatu wahana yang bisa bergerak dengan cepat. Jadi, untuk melakukan apa? Nah, sesuai dengan keinginan kita, misalnya kita ingin melakukan suatu pengintian dengan cepat, maka kita bisa menggunakan delta drone ini. Di samping itu, delta drone ini kita juga bisa menggunakannya untuk keperluan-keperluan, misalnya sasaran tembak dari rudal kendali, misalnya seperti itu. Bisa juga, kalau kita mau mengembangkan lebih jauh, delta drone ini bisa digunakan untuk sasaran tembak pesawat tempur kita. Kenggulan drone ini karena dibuat dalam negeri, sehingga perbaikan bisa dilakukan dengan cepat. Mengenai jelajah, drone buatan IPCD juga bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Itu hanya beberapa dari sejumlah alutsista produksi dalam negeri yang cukup canggih. Dengan political will pemerintah yang berkomitmen mendukung pengembangan alutsista dalam negeri, potensi untuk lebih maju jelas sangat besar. Pemirsa Ulasan Khas Metro Highlights akan kami lanjutkan, tetaplah bersama kami. Kami akan hadirkan, selain memiliki manfaat di bidang pertahanan, industri alutsista juga memiliki manfaat secara ekonomi. Seberapa besar manfaatnya? Tetaplah bersama kami. Pemirsa industri alutsista tidak hanya memiliki nilai strategis dalam bidang pertahanan, tapi juga dalam bidang ekonomi. Kue ekonomi dari perdagangan alutsista global ternyata sangat besar. Lalu bagaimana dengan Indonesia memanfaatkan kedua keuntungan itu? Simak Ulasan Khas Metro Highlights berikutnya. Sembilan badan usaha milik negara dan 158 badan usaha milik swasta di bidang pertahanan ambil bagian dalam Indodefense 2014. Mereka membaur dengan peserta lainnya dari 50 negara dalam pameran alutsista berskala internasional ini. Mereka hadir di sini untuk memamerkan inovasi terbaru alat utama sistem pertahanan atau alutsista produk mereka. Selain itu, Indodefense 2014 juga menjadi ajang bagi produsen alutsista dalam negeri untuk menjalankan kerjasama dengan produsen luar negeri. Posisi mereka sangat strategis bukan saja dari segi pertahanan, tapi juga segi ekonomi. Dari segi pertahanan, Indonesia memang tengah memodernisasi alutsista melalui pemenuhan Minimum Essential Force atau MEF. Untuk memenuhi Minimum Essential Force itu, dilaksanakan tiga tahapan rencana strategis atau RENSTRA, yaitu RENSTRA I pada tahun 2009-2014, RENSTRA II 2015-2019, dan RENSTRA III 2020-2024. Goalnya adalah kemandirian alutsista. Kedepan, Indonesia berharap akan bisa memenuhi sebagian besar alutsista dari produksi dalam negeri, sebab kemandirian alutsista ini menjadi bagian dari ideologi trisakti. Kemandirian di bidang pertahanan merupakan implementasi dari penjabaran trisakti di bidang pertahanan. Hal ini akan terus kita tingkatkan, sehingga akan terwujud Indonesia yang berdaulat dan mandiri. Namun sejauh ini produsen alutsista dalam negeri belum banyak memasok alutsista TNI. Sebagai gambaran, pengadaan alutsista TNI dari tahun 2010 hingga 2014 memakan anggaran sebesar Rp122 triliun. Dari jumlah itu, baru Rp19 triliun yang diserap oleh industri pertahanan dalam negeri, atau sekitar 15%. Memang tuluhan industri pertahanan kita selama ini kan memang kalau dilihat soal kualiti kontrolnya juga lemah, terus kemudian tidak tepat waktu, terus kemudian kita juga melihat bahwa dia lebih mahal dari alutsista yang sejenis yang dijual di luar. Kemampuan kita, terutama dari sisi industri pendukung hulu itu masih rendah, ya gitu, tersebut dari senjata misalnya. Seluruh material mungkin belum ada yang bisa dibuat di dalam negeri. Problemnya adalah pada skala ekonomis. Industri pendukung tidak mungkin membuat aluminium alloy yang hanya dibutuhkan untuk senjata. Berapa sih senjata jumlahnya gitu kan? Nah ini juga problem. Kemudian juga dari sisi anggarannya sendiri, memang tadi dengan keterbatasan industri yang ada di dalam negeri, mau nggak mau pemeliharaan kemampuan kekuatan kan tetap harus dijaga oleh TNI. Ya, dengan kepaksa pasti mereka akan beli dari luar negeri. Nah, pada tahapan-tahapan ini sedikit krusial. Di satu sisi, industri butuh keperbihan gitu kan ya. Tapi juga di pihak lain, TNI tidak mau juga alat yang coba-coba kan. Nah, ini yang perlu kita lakukan sosialisasi, bahwa kita kerjasama untuk meyakinkan bahwa kualitasnya sudah benar. Ada sejumlah masalah yang membuat produsen dalam negeri tidak cukup banyak menyuplai kebutuhan TNI. Selain manfaat di sektor pertahanan, industri alutsista dalam negeri memiliki manfaat ekonomi yang besar. Bangsa pasar global sangat besar, meski persaingan juga sangat ketat. Selain itu, industri sektor ini juga akan menyerap banyak tenaga kerja. Di tengah berbagai macam persoalan yang dialami produsen alutsista dalam negeri, nyatanya sebagian mereka sudah mampu mengekspor produknya ke luar negeri. Kalau kita bicara soal produk industri pertahanan itu sendiri, kita tahu bahwa banyak negara-negara tetangga juga, seperti Malaysia, Singapura, Filipina juga menggunakan produk-produk kita juga gitu. Apa namanya, SS1, SS2 itu juga. Banyak yang memakainya. Kemudian belum CN-235 dan sebagainya kan juga beberapa negara tetangga kita juga memakai. Di antara alutsista yang diekspor itu adalah pesawat CN-235 jenis Maritim Petrol Aircraft, produksi PT Dirgantara Indonesia, menjadi salah satu alutsista yang dibinati negara lain. Pada 2011-2012 lalu, PT DI memenuhi permintaan Korea Selatan yang memesan empat pesawat ini melalui kontrak yang ditandatangani pada 2008, dengan nilai total 94,5 juta USD. Pesawat yang merupakan modifikasi dari CN-235 ini cocok untuk melakukan patroli perairan dan bisa difungsikan untuk angkutan personil. PT DI juga mengekspor pesawat CN-235 jenis pesawat angkut militer VIP ke Senegal, Afrika. Panser Anoa buatan PT Pindad menjadi salah satu alutsista yang paling laris dijual. Selain dipesan TNI, Panser Anoa juga diminati negara asing. Antara lain dipesan oleh kerajaan Oman dan Malaysia. Panser bermesin Renault ini memang sudah teruji di negara-negara guru seperti Libanon saat digunakan oleh pasukan perdamaian PBB. Kualitasnya sesuai dengan standar NATO pada level 3 atau level yang tingkat ketahanannya terhadap serangan sudah lebih baik dari level 2 yang diproduksi di Tiongkok dan India. Selain Panser Anoa, sejumlah senjata buatan Pindad juga banyak dipesan oleh negara luar. PT Pindad mampu memproduksi berbagai jenis senjata. Jenis senapan serbu SS-1V-1, SS-2V-2, SS-1V-3, SS-1V-5. Senapan sniper SP-R-1, pistol P-1, dan P-2, dan revolver R-1, V-1, R-1, V-2. Senapan serbu SS-2 merupakan produk langganan negara-negara Afrika seperti Zimbabwe, Mozambik, dan Nigeria. Selain itu, Thailand dan Singapura juga kerap pembesan senjata ini. Industri strategis ini bisa untuk kepentingan defense, tapi juga untuk kepentingan ekonomi yang lain. Seperti contohnya, apa namanya, dari pihak militer membutuhkan kapal, tapi kita juga membutuhkan kapal untuk hal yang lain. Sehingga ini menurut saya ke depan yang harus kita perhatikan, sehingga industri-industri ini dapat mencapai ekonomi soft scale yang baik, sehingga produksinya akan lebih terjangkau ekonomis, tapi juga berkualitas tinggi. Peluang pasar alutsisa global sangat besar. Data dari SIPRI Military Expenditure Database menunjukkan total belanja militer tahun 2013 mencapai 1,747 miliar dolar. Dari jumlah itu, lima negara besar menguasai penjualan di tingkat global dengan proporsi lebih dari 70%. Amerika Serikat mengekspor 29% kebutuhan senjata global. Di susul Rusia 20%, Jerman 7%, Tiongkok 6%, dan Perancis 5%. Geliat, Tiongkok menjadi pengekspor senjata cukup fenomenal. Bahkan posisi mereka mampu menggeser Perancis di posisi keempat. Namun Tiongkok terhitung belum lama menjadi pemain global. Industri alutsisa Indonesia memiliki peluang menjadi pemain global sekaligus pemasok dalam negeri. Jika itu terjadi, industri alutsisa bukan saja akan bermanfaat dalam bidang pertahanan, tapi juga ekonomi.